Kedatangan dia disambut haru keluarga yang menanti, dia pun tak dapat membendung tangisnya. Dia datang didampingi petugas P4 TKI dan disnaker Kota Malang. Raut wajahnya memancarkan kebahagiaan karena bisa bertemu dengan keluarga dan kerabatnya yang sudah lebih dari 12 tahun ia tinggalkan. Menurut dia, dirinya merasa bahagia, dapat berkumpul dengan keluarganya dan dia tidak akan kembali ke Timur Tengah. Alasan dia kabur dari majikannya karena saat dirinya menyampaikan niat untuk pulang ke Indonesia. Namun majikannya hanya menjanjikan dan tidak pernah merealisasikan janjinya. Kemudian dia mencari perlindungan di KBRI di Jordania dan diterima dengan baik. Oleh karena itu dirinya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia karena dapat memperjuangkan haknya. Terima kasih atas bantu-bantuan orang-orang yang telah membantu saya. Saya tidak bisa balas apa-apa selain doakan mereka. Saya terima kasih banyak, sudah tidak bisa berbicara. Karena sangat capek sekali. Ingin pulang, tapi karena majikan selalu menjanji. Dia menambahkan bahwa di Jordania saat ini masih banyak TKW yang bernasib seperti dirinya. Dan ia berharap agar cepat selesai dan dapat pulang bertemu keluarganya. Sementara itu menurut perwakilan dari P4 TKI Muhammad Iqbal, setelah pihaknya mendapatkan laporan, pihaknya bergerak cepat dan dalam jangka waktu tiga bulan, pihaknya dapat memulangkan diah anggreni. Kita bersyukur ini cukup cepat, tiga bulan ya. Dari Desember yang kita info kita dapat, tiga bulan hak-hak bisa dipenuhi. Jadi kami lihat relatif tidak ada kendala yang berarti. Karena memang majikan dari DA ini, dia ini juga kondisinya cukup mampu. Sehingga kita persuasi, negosiasi untuk haknya itu bisa cepat dipenuhi. Lebih jauh lagi, Iqbal mengingatkan bahwa saat ini tidak ada pengiriman tenaga migran ke kawasan Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga. Namun hanya profesi sebagai supir, tukang kebersihan dan teknisi.